Intro Halo Youtube Baik lagi sama gue Pramsky Udah lama ya kita ga bikin video Udah berapa bulan gue ga bikin video ini Kemarin terakhir bikin video The Q2 Pake mobil Datsun 24Z Eh 24 Jadi kenapa gue baru balik lagi Bikin video Di Youtube ini Karena kemarin Awal tahun kemarin Pokoknya yang tahun 2020 ini Paling Paling ga enak lah menurut gue Menurut gue paling ga enak Karena kenapa gue ga bikin lagi Video udah lama udah hampir 2 bulan 3 bulan Udah hampir 4 bulan sekarang Bulan Januari kemarin Banjiran Jadi rumah gue kebanjiran Kamar kebanjiran Parah Jadi udah kacau lah pokoknya Tapi alhamdulillahnya PS, Xbox sama Steering wheel aman Walaupun Sedikit kena Iron Jadi posisinya tuh air Semata kaki Sebetis lah sebetis Dan posisi ini kan gue agak taro Rendah dikit ya Jadi hampir kena Ya paling satu senti Kena konsolnya Dan Steering wheel hampir kena Alhamdulillah waktu itu Ini posisinya lagi dalam Kardus Jadi Waktu itu gue lagi ga makai ini Karena main game lain yang ga perlu Steering wheel Jadi ini gue taro kardus Dan posisinya agak Atas sedikit Kena sedikit juga kardus ya Karena itu gue posisinya taro di meja kan Jadi ya udah Kena Tapi alhamdulillah Gapapa Jadi itulah Alasnya kenapa gue baru bikin lagi Video Youtube Ya Ya itu Karena banjiran Kemarin Ini Gue terima kasih udah Yang kasih komen di video gue review Dan unboxing Steering wheel PXN Terima kasih banget Udah bikin komen Udah kasih komen maksudnya Dan yang gue bingung ya Pertanyaan yang paling banyak adalah Nanya Bang Mejanya beli dimana? Meja yang warna putih itu Yang bisa dilipet-ipet Itu belinya di Kalo ga Tokopedia atau Lazada Ada Dan yang kemarin gue belinya di Lupa Itu belinya dimana ya Di Lazada atau Tokopedia Pokoknya disitu lah pokoknya ya Harganya ga mahal Masih 90 ribuan atau 100 ribuan lah pokoknya gitu ya Dan itu Cukup kuat untuk Nge-handle si Steering wheel ini Kalo sekarang gue pake meja Pake meja Udah pake meja yang Agak lebih tinggi Karena jaga-jaga kalo Ada hujan lagi Ya semoga ga hujan deras lagi Ga banjir lagi ya Semoga ya Kali ini gue mau main game Ini namanya yang kayak Nggak Ini karena Karena ini pake koneksinya Dari Steering wheel ke controller Jadi ga Khusus langsung ke Console Jadi dia ini masih Kayak Ngedonggle si controller ya Ngedonggle controller Jadi Semua settingan ini Ngikutin controller aja Nanti gue jelasin sedikit Nanti gue jelasin sedikit Pas lagi mulai ya Karena ini bukan Steering wheel yang bagus Yang kayak Logitech Atau yang kayak Panatech Yang pokoknya tek 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 itu Pokoknya Jadi ini PXM V600 ini Dia ngedonggle Atau nge-emulate Dari si controller sticknya ini Pake USB Jadi ini dia adalah Sebenernya controller Bentuknya Steering wheel Gitu aja udah Jadi Semua settingannya itu Dia ngikutin dari controller ya Kita langsung aja Main Grandeurismo Sport Yang kemarin nanya Bang main GT GT Sport dong Gimana rasanya Feele nya Feele nya sih asik ya Ini kita mainnya Di Di Lepo Bill Gates Kita mainnya campaign aja Karena kalo Sport ini Dia mainnya online Dan gue Hehehehe Kayak nyago Kalah bulu Main online Jadi kita mainnya yang campaign aja Yang Grandeurismo League Oke Ehm Ehm Loading Gue pake topi Karena kalo buka topi Tambahnya berhentakan Kita mainnya di Amatir 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 aja Amatir aja Amatir kita main yang mana ya J Sport Meeting Nostalgia Oh Ini ada yang New Karena ini baru Baru gue upgrade kemarin ya Sekitar Seminggung lalu upgrade ya Ada Yang baru Grup 3 Cup Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Ada 7 Balapan Yang mana ya Kita mah Ini di Circuit de Spal Franc-chon-chon . Franc-chon-chon Brandhats Brandfreak circuit Ini di Suzuka circuit Ini di Tokyo expressway Ini di Nurburgring Northlift Di Circuit de hopeful Ini di Red Bullring Mana ya Yang paling susah lah, malah susah susah gimana ya kita balap aja di nurburgrim circuit paling berbahaya di dunia entry oke mobil yang mana ini mobil yang gua punya ya ini mendapatinya susah banget ini ampun oke kita pake nesai gdr sus autosport tahun 2013 jadi kemarin nanya gimana sih ini steering wheelnya bisa di pc atau nggak bisa, laptop bisa di xbox bisa di ps4, nah ini gua pake ps4 ini di nintendo switch bisa cuman gua belum nyoba karena di nintendo switch belum ada game balapan yang ada cuma mario ghost sama game apa ya sama minecraft suara mesinnya empuk jadi ini steering wheel ini multi purpose ya bisa di semua alat dan konsol pc, laptop, xbox, ps4, nintendo switch ps3 bisa ps3 kemana dan juga bisa nggak buat ps3, bisa cuman ps3 gua kemarin rusak itu yang paling parah tenggelamnya jadi nggak bisa kasih contoh buat ps3 tapi ini bisa bisa, bisa buat ps3 oke grup 3, rest 3 jadi nurburgring jadi tadi gua jelasin ini apa ngikutin dari si controller ya kayak advanced setting ini jadi ini nggak ada nggak ada pilihan untuk yang namanya dead zone atau linearity nggak ada disini karena dia pake emulatenya dari controller jadi ngikutin dari si controllernya jadi yang ada cuman ya sensitivity sama feedback force feedback sama force sensitivity oh iya steering wheel ini psnv 900 ini nggak ada namanya force feedback jadi feel ngelawannya tuh nggak ada jadi bener-bener udah enteng aja udah jadi kita mainnya feel dari tangan aja jadi nggak ada jadi ngelawan force feedback jadi lawan dari si steeringnya ini nggak ada jadi feelnya tuh kayak game aja kayak game kalau dulu apa kayak pake biasa aja nggak kayak yang merpahin tapi so far ini steering wheel entry level yang harganya paling terjangkau dan paling ya kalau buat cuman buat main-main luang buat happy-happy luang buat balapan aja ini mah buh mak, nyus banget oke kita mau balapan sekarang kita cek dulu balap mobilnya ini gua udah pake racing soft soft ini mobil favorit nisang ya oke kita mulai balapan di nurburgring norslift dua lap aja karena ini tracknya panjang banget ada 20 km wuuu panjang mari kita mulai bismillah kawan raya semoga ga nabak mulai mulai start let's go wuuu kebiasaan balap riyak di nifr sama debu ini dalam balapan sepini kak kalau di gendry small sport ini gua pake patokannya pake dari ponds ya dari ponds yang warna-warna ini satu oren itu kan nanya titik-tikungannya oke oke kalau chorus ada dua itu berarti harus ngincep pada rem yang ada dalam oke kita tulis ini flying start gua dapet keras dulu wuuu 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 kalau mau cek faktanya cari di jalan aja banyak tentang wuuu ini dulu sempet jadi track buat formula 1 ya cuma gara-gara terlalu berbahaya akhirnya ini di di dihapus dari track formula 1 jadi sekarang dipakenya buat track tes mobil aja 3 tapi hihihihihihihi mobil yang muter guys ayo 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 cuman kebiasaan balap jalanan sekeleksi 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 Jauh dibawah mati buat diri gue Udah ini masih coba ya Kon dua rem Hubungan Yes Yes Kon dua rem Satu 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 Waduh Kontrol draftnya Masukin sekali Masukin 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 Let's go Masukin 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 Nasun selamat menikmati 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 nice 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 easy go 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 let's go 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 selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi